Intro Halo GoGoTribes, perkenalkan gue Wayan, gue adalah content creator di GoGirl Magazine Nah buat video Youtube kali ini, gue bakalan dapet challenge 3 hari dandan ala Pinterest Semua tau kan Pinterest tuh yang sebuah website dimana kita bisa nyari ide-ide tentang apapun termasuk outfit Kali ini challenge-nya adalah gue pake baju sesuai dengan yang ada di Pinterest Gue akan pilih 3 outfit, nah 3 outfitnya itu gue bakalan pake 3 hari, 3 harinya itu Dan nanti gue bakalan liat reaksinya orang-orang gimana tentang outfit baru gue yang gue ambil dari Pinterest ini Karena biasanya gue tuh orang yang casual, gue tuh gak terlalu suka ribet Apalagi gue naik transportasi umum setiap hari Sama gue tuh orangnya pecicilan, jadi kayak agak susah kalo mau dikasih yang ribet-ribet Penasaran gak sih kalo gimana gaya gue berubah dari casual ke gaya ala Pinterest yang hypebeast, hypebeast, hypebeast Dan kekinian banget itu, kita liat aja videonya, yuk! Buat day 1, ini baju yang gue ambil dari Pinterest Sebenernya dalamnya itu cuman kayak tight gen di Pinterestnya itu cuman celana sama atasannya doang kan Tapi biar makin beda dari yang sebelum-sebelumnya yang biasa gue pake Karena gue biasa pake baju kalo sama kulut juga, gue tambahin jersey baseball Gimana Vita? Ada yang? Gimana gak kue hari ini? Menurut kami Beda sih Kenapa bedanya? Tumben pake hal Gak kayak mules, terus pake outfit Biasanya kalo lu cuma pake kaos sama jeans doang Tocok sih, tocok-tocok aja Jadi ini bisa kayak buat kalo lagi mau meeting, ketemu pelayan, sejainya Kami guys, terima kasih Halo Gogo Thrives! Nah sekarang itu day 2 Inspirasi Pinterest yang gue ambil itu yang kayak gini Tuh Kalo di gambarnya sih cuman kayak daleman kaos atau blus gitu Luarnya tuh pin-up for dress Cuman karena gue gak punya pin-up for dress yang ngembang, jadi gue pake yang bodycon Nah buat kayak ada efek krillnya gitu, biar lucu aja sih sebenernya Gue tambahin, dalemnya tuh ada rok di bawahnya Jadi roknya dipake di dalem si dress gitu Eh kita tanya-tanya orang yang di bawah, gue beda banget gak ya hari ini? Kan lu udah lama nih ngeliat gue kan? Pasti kan? Sekarang nih gue tampil sesuai kayak yang dipin terus gitu Menurut Kak Sefi bagaimana hari ini saya? Menurut aku komposisinya udah pas Niatnya keliatan tapi gak too much Niatnya keliatan dari mana? Karena dia main tumpuk-tumpuk Ini apa nih sebenernya? Rock in the rock Ini rock Jadi ini dari sini terlihat ya ada usaha Nah usahanya tuh membuangkan hasil yang bagus Dengan Liat nih ya Ternyata enak diliat kan? Kalau aku sih enak diliat ya So far selama kita merasa itu enak diliat dan kita Tenang ngeliat ya Gak pengen nentuku kinti ya Itu berarti bagus Berarti usaha gue berhasil ya Ternyata Dan ini tuh warnanya ada setiap Sengaja kayaknya punya tongue tersendiri ya Lalu stick to the tongue gitu Jadi keren sih Wanyang jantung ini harus sering-sering berusaha seperti ini Oke Berarti responnya positif teman-teman Hai GoGo Tribe Sekarang day 3 Dan outfit yang ketiga hari ini adalah Jeans Dress Sheard dress Sheard dress panjang Sama kaos Sebenernya di Pinterest itu Dia cuman kayak Jeans Terus sheard dress Sama t-shirt Tapi karena gue Sangat insecure dengan lengan gue Dan ini t-shirtnya pendek Jadi gue tutupin pake jacket jeans Itu fashion tips nomor satu Kalo misalnya kalian Gak pede sama lengan kalian Tutupin pake jacket Nah Karena biasanya gue pake jeans sama kaos Itu kayak udah biasa banget Jadi gue tambahin Sheard dress ini Kita tanya pendapat orang-orang di bawah aja yuk Yuk Karung Gimana nih lo ngeliat gue hari ini Hari ini lo sangat feminine Oh feminine Feminine guys Kenapa feminine Pake ini nih Baju toolnya Tool Tool Tuh Baju ini nyata bikin feminine Tuh kan kalo saya tambahin sesuatu Itu jadi beda banget Gue Pantes gak sih kalo kayak gini Pantes aja sih Kenapa Sebenernya semuanya itu pantes kalo lo pede woy Oh iya iya Sebenernya intinya tuh ada di pede guys Ternyata Hai gogo tribes Gue udah ngelakuin tantangan Tiga hari dandan ala Pinterest Gue udah nyoba buat Berpakaian di luar comfort zone gue Dan menurut gue Hal itu sih gimana ya Enggak Satu yang jangan lo hindari Karena itu tuh penting banget Itu buat ngelatih kepercayaan diri lo Karena sebagus apapun outfit lo Kalo lo sendiri gak pede buat pake hal itu Itu gak akan keliatan bagus di diri lo gitu Thank you for watching the video Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe Di gogirlmax.tv Buat ngeliat video-video lainnya Dari kru gogirl Yang pasti bakalan bisa Menginspirasi kalian